Halo guys, saya Vira. Kali ini saya lagi ada di Plaza Jambu 2 Bogor, tepatnya di bintang seluler, lantai 1. Nah, sekarang saya bakalan ngebahas satu bongkar-bongkar fitur tentang Xiaomi Mi 10T Pro nih. Untuk kamu yang mau tahu lebih lanjut lagi tentang Xiaomi Mi 10T Pro, langsung aja tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Jadi ini dia guys, smartphone yang bakalan kita bahas di review Vira kali ini. Ini adalah Mi 10T Pro, yang merupakan varian dari keluarga Mi 10. Nah, apa aja kelebihannya, terus apa aja perbedaannya sih sama Mi 10T yang biasa yang sebelumnya kita bahas di video sebelumnya. Dan berapa harganya, kita bakal tanya langsung sama Mas Ado. Halo Mas Ado, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah sehat. Nah, langsung aja kita bahas Mi 10T Pro-nya nih Mas ya. Oke, baik. Nah, oke Mas, kita bahas dulu nih dari varian warnanya ini untuk Mi 10T Pro ini ada warna apa aja? Kalau warna sih nggak beda jauh ya, sama ada Lunar Silver sama Cosmic Black. Dia hanya beda di finishing-nya aja mungkin. Oke, emang bedanya apa? Ini yang lebih Pro, jadi dia kayak terlihat lebih eksklusif aja mungkin. Tapi sama-sama sih, dua-duanya eksklusif. Oke, kalau misalnya best-sellernya untuk Mi 10T Pro, warna apa? Kalau best-sellernya tetap Lunar Silver. Lunar Silver, oke. Nah, terus juga nih ada fitur-fitur yang ada di Mi 10T Pro nih ya, ada kamera, ada layar, sama ada chipset, dan baterai. Untuk layarnya sendiri ukurannya berapa? Layarnya 6,67 inch. 6,67 inch, oke. Itu juga pake Corning Gorilla Glass. Udah Corning Gorilla Glass 5, depan dan belakangnya. Jadi, bodi belakangnya pun dari Corning Gorilla Glass 5. Oke, jadi lebih secure lah ya. Lebih secure lah. Oke, lanjut lagi nih di chipset-nya yang dipake sama Mi 10T Pro. Chipset-nya sama dari Snapdragon 865. Benar-benar udah powerful banget buat gaming, aplikasi, semua. Dalam menjalankan aplikasi pun udah powerful banget. Oke, berarti sama kayak Mi 10T. Lanjut ke baterainya nih, kapasitas baterainya berapa? Kapasitas baterainya 5000 mAh. 5000 mAh. Itu sama-sama kemarin kok? Sama-sama Mi 10T. Sama kayak kemarin. Sama-sama kemarin. Terus kameranya juga nih, berapa megapiksel. Nah, itu kameranya yang spesial. Dia udah 108 megapiksel. 108 megapiksel untuk kamera utama. Oke, sama selfie-nya? Sama selfie-nya dia 20 megapiksel. 20 megapiksel. Oh, udah gak sabar banget, soalnya kameranya juga mantep banget. Kita langsung unboxing aja, Mas. Nah, ini dia, guys. Kita bakalan nge-unboxing Xiaomi Mi 10T Pro dengan warna lunar silver ya, Mas, ya. Kemanaan kita di Xiaomi Mi 10 yang di video sebelumnya itu kita ngebahasnya tentang Cosmic Black, ya? Iya, Cosmic Black. Ini yang bestsellernya, Kak. Bestsellernya dari... Oke, dari Mi 10T Pro ini bestsellernya lunar silver. Terus ini yang memornya berapa, Mas, Sorry? Ini yang RAM 8 dan internal 256. 8-256, ya. Nah, kita bakalan dapet-dapet apa aja nih, ya, di dalam inbox-nya. Oke, ini dia, ada softcase-nya, ada OTG ya? Iya, OTG-nya. Ini lunar silver-nya. Buku panduan. Oh, juga ada greeting card-nya juga. Ini greeting card-nya, ini ada buku panduan, ada ejector-nya juga. Untuk charge-nya dan eksklusif. Kabel type-C-nya. Type-C, sama ini produknya ya. Ih, bagus. Ini dia. Nah, jadi ini dia, guys, yang kita dapetin kalau kita beli Xiaomi Mi 10T Pro. Bakal ada charger-nya, ada type-C, ada OTG, terus greeting card-nya. Iya, dari bosnya Xiaomi, ya. Presiden, ya. Presiden sama, buku panduan, dan dapet softcase-nya juga warna bening. Nah, langsung aja nih kita bahas Xiaomi Mi 10T Pro-nya. Boleh. Ini bagus sih. Keren. Tolong dibuka, mas. Oke, siap. Buka ya. Nah, ini dia, guys, tampilan awal dari Xiaomi Mi 10T Pro-nya. Nah, ini layarnya tadi berapa, mas? 6,67 inci. 6,6 inci. Iya, ada dengan resolusi FHD+, dan juga refresh rate-nya. Refresh rate-nya. Sama yang kemarin 144Hz. 144Hz juga. Jadi bener, Kak Fira, itu untuk loading screen, loading in-game, maupun dalam menjalankan aplikasi itu bener-bener lancar banget. Lancar banget, ya. Kayak mulus banget gitu. Iya, bener-bener. Kalau bisa baca artikel atau ibu juga lancar, ya. Bisa dilihat di video yang kemarin juga untuk refresh rate-nya. Bisa lihat tuh. Di video sebelumnya nanti ada di pojok-pojok, ya. Jadi ini, Kak Fira, contoh dari betapa kerennya refresh rate 144Hz ini. Oke. Contohnya kita lagi buka berita nih tentang berita e-sport atau Mobile Legends nih saat-saat ini. Jadi kalau misalkan Kak Fira scroll setelah baca, itu bener-bener kerasa pergerakannya itu halus banget. Dan kalau Kak Fira dengan scroll dengan cepat, dia langsung loading lagi tanpa memakan waktu untuk loading. Oh, responsif ya. Notifnya. Set. Oh iya bener-bener. Set. Jadi dia langsung bisa membaca apa yang akan ada di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya, oh gitu. Kita baca gambarnya, jadi itu bener-bener langsung kebuka. Iya, kebuka gitu. Nggak ada delay-delay ya. Keren, 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 keren. 144Hz. Nah Mas, tadi kan kita udah ngebahas layar, sekarang kita ngebahas bodinya dari Mi TNT Pro ya. Di sisinya ada apa aja sih. Kalau ini ada apa Mas? Itu ada sensor dari infrared-nya. Oh infrared. Untuk yang misalkan kita kehilangan remote, kita bisa pakai Xiaomi. Oh oke. Jadi ada sensor dari infrared-nya. Kalau yang di tengah? Kalau yang di tengah itu speaker. Karena dia udah stereo ke Vira. Ya kayak seperti yang Mi 10T kemarin, jadi speakernya itu udah lengkap. Udah didengkapi dua speaker di bagian kanan dan kiri HP-nya. Atau bagian atas dan bawah HP-nya. Jadi mantep ya kalau nonton video atau main game. Lanjut yang paling kiri? Yang paling kirinya itu mic. Ketika kita untuk ngerekam atau ketika kita mengambil nge-shoot video gitu. Jadi mic-nya dari situ nanti. Nah lanjut lagi di sisi yang ini ya. Ini ada slot ya. Ini volume atas-bawah ya. Iya, volume up dan volume down-nya. Terus ini juga tombol power-nya. Ada tombol power dan juga sidemen fingerprint-nya. Jadi fingerprint-nya udah di samping juga dia. Oke lanjut lagi ke bawah nih ya. Bawah ini ada slot. Ya ada slot SIM-nya. Jadi dia dual SIM. Dual SIM. Dual SIM sandwich. Jadi dia SIM 1 dan SIM 2-nya itu atas-bawah. Tapi dia dual SIM juga. Oh gitu. Terus ada external memory-nya juga. External memory-nya emang nggak ada. Oh nggak ada. Terus udah gitu yang di tengahnya ini. Port charge seperti biasa type C. Sama ada speaker juga. Oke. Terus nih ke depan nih ya. Di depan ini ada kamera selfie-nya ya. Berapa megapiksel tadi? Kamera selfie-nya 20 megapiksel. Berapa megapiksel. Lalu ke belakang. Ini dia kameranya nih. Yang aduhai banget nih ya. 108 megapiksel. Ini dia yang spesial dari Mi 10T Pro. 108 megapiksel. Mantap. Selain resolusinya yang besar. 108 megapiksel. Dan juga mode-modenya yang banyak. Mulai dari mode Pro-nya. Juga mode-mode hiburan seperti clone video dan yang lain. Ini juga sudah menggunakan sensor dari Samsung. Oh gitu. Kalau yang Mi 10T kemarin itu. Yang 64 megapiksel itu. Dia sensornya menggunakan sensor Sony. Dan juga ada fitur spesial yang namanya OE System. OE System. OE System itu untuk menstabilkan ketika kita mengalir video atau gambar. Jadi gak akan. Iya. Kurang lah. Jadi meminimalisir goyangan-goyangan. Atau ya goncangan-goncangan ketika kita nge-shoot. Jadi akan smooth lah ya. Iya. Terus yang di bawahnya ini kamera apa mas? Itu kamera makronya. Makronya berapa? Iya itu 5 megapiksel. 5 megapiksel. Yang bawahnya? Dan ada ultra wide-nya 13 megapiksel. Dan satu lagi nih ada bleeds-nya ya? Yang satunya lagi depth-nya lagi. Oh oke oke. Terus ada bleeds-nya juga. Oke mantep-mantep-mantep keren. Nah sekarang kita cobain kamera selfie-nya dan kamera belakangnya. Dan untuk hasil videonya sendiri. Dan fotonya bakal di-upload di review Vira ya di Instagram. Merti link-nya bakal ada di description box oke. Kita coba. Oke sekarang kita lanjut ke kamera belakangnya ya. Nah mas untuk fitur-fitur lain dari Xiaomi Mi 10T Pro ini ada apa lagi sih? Masih banyak sih fitur-fitur lainnya. Kayak dia ini kan juga baterainya 5000 mAh ya. 5000 mAh. Sudah dilengkapi juga dengan fast charging 33 Watt. Fast charging 33 Watt. Jadi gak sampai sejam. Gak sampai sejam? Hanya butuh waktu 56 menit. Dari 0% sampai 100%. Oh sampai 100 gak sampai sejam. Ada juga fitur lainnya di kamera nih. Oh apa tuh? Kita ada clone video. Jadi dimana kita bisa mengambil beberapa objek. Dalam satu video? Dalam satu video. Ya maksudnya jadi kita pun bisa meng-cloning diri kita sendiri gitu. Oh gitu. Ya atau misalkan kita lagi ngambil objek nih. Saya kayak Aldo lagi ngambil objek kafirnya. Kafirnya bisa jadi 2. Kalau dalam video. Kalau dalam foto maksimal bisa sampai 4. 4. Kalau video 2. Kalau ada 4. Oke terus ada lagi kelebihan lain yang ditonjolin dari Mi 10T Pro? Ya untuk kelebihan yang lainnya sih masih banyak lagi ya. Kayak tadi refresh rate udah kita sebutin. Sama kalau misalkan ada yang penasaran nih. Sama gimana sih cara kelebihan videonya? Langsung aja dibeli Mi 10T Pro-nya. Langsung aja beli dulu biar tau ya cara nyobanya gimana dan hasilnya gimana. Ya kan? Bisa dateng ke bintang seluler di Plaza Jame 2. Lantai 1 ketemu mas. Aldo. Mantap. Nah untuk harganya sendiri berapa nih mas untuk Mi 10T Pro? Untuk standar retail price-nya si Mi 10T Pro ini berada di Rp6.999.000. Oke berarti beda Rp1.000.000 sama 10T. Iya. Oh jadi dengan nambah lagi Rp1.000.000 udah dapetin spesifikasi yang lebih upgrade lagi ya kan. Iya betul. Jadi dapetin Mi 10T Pro ini. Mi 10T Pro. Mantap. Jadi guys dengan harga Rp7.000.000.000 kembali Rp1.000.000 ini udah bisa dapetin kameranya juga yang mantap banget ya. 108MP. Dengan sensor Samsung juga jadi bisa tajam kemana-mana. Terus ada video stabilizer-nya juga. Iya betul. OE system-nya. OE system. Terus baterainya juga Rp5.000.000. ada fast charging 33W-nya juga jadi cepet banget buat ngecasnya. Betul. Terus juga refresh rate-nya 144Hz ya. Ini juga yang juara. Iya. Yang paling tinggi pada saat inilah ya. Betul. Terus sama desainnya juga elegan juga kayak luxury juga sih dengan harga Rp7.000.000.000. Jadi gak keliatan murah juga dan bahannya juga bagus. Dilapisin dengan Corning Gorilla Glass Rp5.000.000. Bagian depan dan belakang. Mantap. Jadi worth it. Rp7.000.000.000 kembali Rp1.000.000. Sekian review Fira kali ini bersama Xiaomi TNT Pro. Like dan subscribe kalau suka videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Doh. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama Tok Fira. Makasih juga. Daaah.